Ini adalah koin kuno alien abad 16 Disini jelas-jelas banget mereka mencetak sebuah koin Yang bentuk aliennya jelas sekali nih geng Tuh kalian liat ya, liat langsung ya Nih jelas banget kan Tuh di belakangnya ada piring terbang Di depannya adalah makhluk alien tersebut Atau jangan-jangan pelarangan film ini justru karena ada rahasia Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrrr Hey yo what's good Welcome back to Kamar Jerry Geng geng Membahas tentang film Di dunia ini banyak banget sebenernya film-film yang dilarang untuk tayang layaknya film-film normal gitu ya Ada pun film-film tersebut bisa aja kayak film yang mengandung konten dewasa Terus juga konten yang eksplisit seperti terlalu vulgar dalam melakukan hal-hal kejam gitu Itu biasanya gak boleh Tapi film-film tersebut memiliki tempatnya tersendiri gitu kan Tidak boleh ditayangkan di kalayak umum Tapi bukan berarti tidak boleh ditayangkan di semua platform Jadi dia punya platform khusus kalau orang ingin mengaksesnya gitu kan Nah Tapi kali ini film yang akan kita bahas sedikit berbeda nih geng Ini bener-bener sebuah film yang ekstrim Tidak boleh sama sekali ditayangkan di alam semesta jagad raya ini geng Namanya Wan Anunnaki Kenapa film ini kok bisa dikatakan film terlarang sekali padahal disana tidak ada adegan kekerasan Tidak terdapat adegan pornografi gitu ya Menurut sinopsisnya seperti itu Hanya saja film ini berceritakan tentang sejarah terciptanya manusia dari sisi pandang atau sudut pandang yang lain Dan dimana film ini dilarang karena akan merubah kepercayaan kita terhadap agama Terhadap sejarah Dan satu lagi bisa membongkar sebuah rahasia yang selama ini dirahasiakan oleh elit global Mungkin kalian bisa dengar dari channel-channel lain sudah banyak yang menjelaskan tentang Anunnaki ini Rata-rata menjelaskan kalau Anunnaki ini dapat menyebabkan pemahaman manusia itu berubah terhadap kepercayaan kita Kalau kita ini adalah makhluk dari Adam gitu ya Dan membuat kita tuh bisa murtad atau bisa menjadi ateis karena dapat membuat kita tidak percaya akan Tuhan gitu ya Namun hal ini gue coba riset nih Ada sebuah keterkaitan nih ya Antara cerita film ini dengan kenyataan yang ada Nanti kita akan bongkar hal-hal yang ada di dunia ini Yang membuat semua yang diceritakan dalam film ini tuh agak relate Dan menurut pandangan gue kenapa film ini dilarang di dunia Bukan karena takut kita itu jadi berubah pemahaman Tapi lebih ketakut ada sebuah rahasia yang terbongkar Menurut gue, menurut yang dari gue liat Nanti kita cek satu-satu Film One Anunnaki ini bercerita tentang perjalanan peradaban manusia Yang dimana nih ya banyak versi banyak cerita tentang sejarah keberadaan manusia di muka bumi Kalau secara agama kita percaya pada terciptanya Adam dan Hawa Tapi secara teori ilmuwan ada teori Darwin yang katanya kita berasal dari monyet Begitu ya Dan banyak hal lainnya gitu Nah di One Anunnaki ini Kenapa dilarang? Karena kabarnya orang-orang yang berpengaruh di dunia ini Tidak ingin sejarah keberadaan manusia yang sudah kita percayai Berabad-abad lamanya gitu kan Itu berubah hanya karena film ini Nah film ini diangkat berdasarkan sebuah kepercayaan dari bangsa Simeria Tentang keberadaan manusia pada awalnya itu asal-muasalnya dari mana Nah para bangsa Simeria ini percaya Di masa kuno nih ya Di masa dulu Peradaban manusia itu ada Disebabkan karena adanya invasi mahluk asing alias alien ke muka bumi ini Dan asal-muasal manusia atau asal-muasal peradaban kita nih ya Itu tercipta karena adanya mereka Di mana mereka datang ke bumi itu sekitar 500 ribuan tahun lalu Nah film ini sebenarnya itu akan diciptakan atau dirilis itu sebanyak 3 episode kali ya 3 episode atau sebutan lainnya trilogi Jadi episode pertamanya itu akan tayang pada tahun 2006 geng awalnya Rencananya seperti itu sebelum akhirnya dilarang ya Nah nama sutradara dari film ini adalah John Grace Memang kalau misalkan kalian pecinta film Agak asing gitu ya nama sutradara ini gitu Nggak seperti sutradara-sutradara yang lain mungkin yang lebih familiar di telinga kita Nah film ini diangkat langsung dari buku karangan dari seorang penulis yang bernama Zakaria Sricin Yang dimana orang ini selalu saja menciptakan buku-buku karangannya itu Bertentangan dengan paham-paham para ilmuwan dan tokoh-tokoh agama gitu ya Jadi bener-bener kontroversial nih orang nih Pada tanggal 5 Juli tepatnya di 2006 X Square Radio itu sudah sempat mempromosikan film One Anunnaki ini geng Jadi udah mau rilis gitu ya Dimana mereka itu mau wawancarai John Grace ini Sang sutradara atas rencana mereka untuk merilis film kontroversial ini geng Nah disini sutradaranya bilang kalau film One Anunnaki ini diproduksi oleh Universal Studios Yang dimana Universal Studios kan yang kita tahu ini adalah sebuah rumah produksi film yang sangat besar gitu ya Worldwide gitu seluruh dunia juga dia jangkau Jadi One Anunnaki ini bukan sebuah proyek film asal-asalan atau film-film kecil gitu ya Nah di film ini diceritakan bagaimana asal-muasal para bangsa Sumeria Tiba-tiba saja menjadi sebuah peradaban yang paling maju di dunia 6.000 tahun yang lalu Dan banyak yang kebingungan kok bisa gitu bangsa Sumeria ini yang jadi yang paling maju duluan gitu ya Dan bangsa Sumeria ini mengatakan kalau ada sebuah benda mesin terbang di muka bumi ini Ini kejadiannya 6.000 tahun lalu ya Mesin terbang itu sudah ditemukan di saat itu Bahkan jauh sebelum bangsa Mesir mencapai puncak kejayaan mereka Jadi benar-benar sebuah alat canggih itu Mungkin kalau kita nemu pesawat di tahun berapa Tapi ternyata 6.000 tahun yang lalu tuh sebuah pesawat itu sudah ada Nah di dalam film ini dikatakan kalau di masa itu bangsa Sumeria ini sudah mengenal semua ilmu pengetahuan Dari mulai bercocok tanam, antropologi, terus sampai dunia-dunia kesehatan kedokteran Mereka itu jauh lebih maju gitu Dan itulah yang membuat aneh gitu ya Karena di saat itu bangsa-bangsa yang lain masih dibilang sangat primitif Sementara bangsa Sumeria ini jauh lebih maju dari peradaban bangsa yang lain Dan bangsa Sumeria ini juga paham betul tentang ilmu tata kota Dan bahkan kabarnya semua tata kota di seluruh dunia ini itu adaptasi dari ilmu bangsa Sumeria ini geng Terus bagaimana bisa? Kenapa bangsa Sumeria jauh lebih maju, jauh lebih cepat mendapatkan ilmu ini? Di film inilah dikatakan kalau bangsa Sumeria ini mendapatkan ilmu pengetahuan itu dari bangsa Anunnaki Alias Anunnaki ini adalah bangsa alien Yang dimana bangsa Sumeria ini adalah bentukan atau ciptaan dari alien yang bernama Anunnaki ini Nah, asal dari alien yang bernama Anunnaki ini adalah itu dari planet Nibiru atau planet X Anunnaki sendiri adalah sebangsa alien yang berbadan besar atau berbadan tinggi layaknya raksasa Yang dipercaya oleh bangsa Sumeria turun dari syurga Kalau bangsa Sumeria di saat itu percaya seperti itu ya geng Nah, bentukan dari mereka itu tinggi badannya itu sekitar 3 meter, kulit putih dan rambutnya itu pirang kemerahan Dan bangsa Sumeria juga mengatakan kalau para alien ini datang ke bumi untuk menambang emas Membentuk sebuah koloni kecil dan juga mereka mengambil mineral yang ada di bumi Nah, di dalam film ini dikatakan juga kalau kandungan emas yang ada di bumi itu Menjadi rebutan atau menjadi sengketa para makhluk-makhluk dari luar bumi Jadi sebenarnya yang hidup di tata surya ini gak cuma manusia kalau menurut film ini Jadi ada makhluk-makhluk lain dari planet-planet lain yang lebih dulu maju daripada kita Dan mereka datang ke bumi untuk mengambil hasil kekayaan alam yang ada di bumi Dan mereka itu kan datang ke bumi itu menggunakan pesawatnya mereka alias UFO gitu ya, pengen terbang Dimana mereka itu juga sempat membangun sebuah pelabuhan atau bandara tempat peneratan pesawat mereka Yang terletak di Iran dan di Irak Nah, dikisahkan juga nih geng, para aliens ini bereksperimen dengan merubah genetik Untuk menciptakan Homo Sapiens dan Homo Erectus Nah, kalau kalian gak tau apa itu Homo Sapiens dan Homo Erectus itu adalah manusia purba yang selama ini kita pelajari Disini cara mereka memanipulasi genetik dan menciptakan sosok manusia purba ini adalah Mencampurkan DNA milik mereka dengan DNA hewan, bangsa primata, monyet, kerah, dan orang hutan dan sebagainya Nah, untuk menciptakan Homo Sapiens dan Homo Erectus ini Kalau menurut sejarah nih, itu kan yang dikatakan cikal bakal manusia gitu ya Nah, berarti kan cikal bakal manusia diatasnya lagi ada yang ciptain ya ini menurut cerita Wan Anunaki ini Nah, stop sampai disini dulu, kalian gak usah protes Maksudnya, lo mau ngomong, iya gue percaya hanya kepada Allah SWT Percaya kepada Yesus, percaya kepada Hindu, Buddha, segala macam, ya masing-masing agama Gue, gue paham, lo semua percaya pada agama masing-masing dan percaya kalau kita ciptaan Tuhan Dan asal-masal kita dari Adam dan Hawa mungkin ya, yang kalian percayai Tapi disini, apa yang gue bahas ini adalah cerita dari film ini geng Oke, bukan soal pemahaman gue, tapi cerita dari film ini dikatakan seperti itu Oke, kita lanjut lagi Tujuannya apa sih mereka itu bereksperimen menciptakan atau memanipulasi genetik Menjadikan Homo Sapiens dan Homo Erectus alias manusia Tujuannya cuma satu, yaitu untuk menciptakan Buddha Dimana hasil genetika mereka dicampur dengan monyet yang tidak memiliki akal pikiran Menjadi sebentuk mangluk hidup yang mempunyai pikiran namun setengah gitu kan Setengah hewan, setengah bangsa mereka gitu Nah, alias berarti kan itu ibaratkan bad copy Bad copy quality-nya mereka gitu ya Produk kopinya mereka, tapi yang kecerdasannya lebih rendah Tujuannya mereka menjadikan produk-produk tersebut menjadi Buddha Untuk membantu mereka dalam menambang bagian pertanian dan hal-hal lain untuk memudahkan mereka Sama aja kayak kita sekarang Untuk memudahkan kehidupan kita, kita nyiptain apa? Kita menciptakan artificial intelligence alias robot-robot untuk memudahkan kita Jadi kita diciptakan oleh siapa, terus kita menciptakan apa lagi gitu ya Untuk memudahkan kita gitu Pasti timbul pertanyaan, kan banyak ya cerita-cerita atau film-film tentang alien ini Nggak cuma One Anunarki ini Tapi kenapa cerita tentang One Anunarki bener-bener dilarang banget gitu? Ada apa? Kenapa bisa berbeda dengan film-film lain? Kalian bisa cek kan film-film tentang alien tuh banyak banget gitu Tapi nggak dilarang Dan bahkan kalau memang dilarang, ya disediakan platform yang khusus gitu ya Buat yang pengen nonton Tapi One Anunarki, kalau kalian cari sendiri pun Filmnya tuh tidak akan pernah ketemu Kalaupun ada yang kalian temukan, itu cuma dokumentasi palsu yang judulnya dirubah doang gitu ya Nah, alasan kenapa dilarang adalah Film One Anunarki ini memiliki kandungan cerita sejarah tentang bangsa Anunarki Dengan cerita yang sangat detail, akurat, berbukti yang dikhawatirkan akan merubah pola pikir manusia Tentang sejarah yang sudah diciptakan selama ini oleh para ilmuwan Jadi yang kita percaya selama ini, asal-muasal bumi, teori-teori terkintanya bumi, teori terkintanya manusia Itu takutnya nih ya, apa yang kita sudah pelajari itu berubah pola pikir kita Gara-gara nonton film One Anunarki ini Dikarenakan apa yang dia filmkan itu detail Kita bisa cari bukti-buktinya dan beneran ada gitu Dan itulah yang ditakutkan oleh masyarakat atau para ilmuwan beserta orang-orang yang menyensor film ini Itulah alasannya kenapa film ini tidak boleh ditayangkan Nah, dan juga dikhawatirkan geng, kalau udah nonton film ini Karena film ini memumbuhi sebuah teori kalau kita ini diciptakan oleh alien awalnya Kenapa begitu dirahasiakan? Apakah ada something yang disembunyikan dari cerita alien ini? Oke, kita cek lagi yang lain dulu nanti baru kita kaitkan atau kita sinkronkan gitu ya Dengan bukti-bukti yang ada Nah, pernah seorang arkeolog yang bernama Leonard Wully Menemukan sebuah makam di tahun 1927 Makam ini diklaim sebagai makam Queen Kwadi Dimana di dalam situ ditemukan sebuah tengkorak yang ukurannya sangat besar Berbeda bentuk dengan tengkorak manusia biasa Nah, hasil penemuan ini dipercaya kalau itu adalah sebuah tengkorak Hasil dari manipulasi genetika yang diciptakan oleh bangsa Anunnaki, geng Nah, namun ada juga yang bilang Kalau justru itu bukan hasil manipulasi genetika Anunnaki Tapi itu adalah bangsa Anunnaki sendiri Zakaria Sijin sendiri, dia menjelaskan Di dalam karyanya yang berjudul The Twelve Planet Diterbitkan pada tahun 1976 ya, geng Nah, disitu dia mengatakan kalau Anunnaki ini adalah sekelompok tamu yang datang ke bumi Yang tidak terdeteksi dan mengincar kandungan emas dan mineral yang ada di bumi Sama seperti yang sebelumnya yang kita katakan tadi Tujuan dari mereka datang ke sini tuh pada awalnya memang untuk mengambil emas dan mineral doang Sampai akhirnya mereka itu berevolusi Berfikir untuk bagaimana caranya memudahkan kinerja mereka Jadi mereka menciptakanlah Homo Sapiens dan Homo Erectus itu untuk membantu mereka Dan bahkan nih ya, keberadaan dari para bangsa Anunnaki ini Terbukti dari beberapa bangunan-bangunan yang ditinggalkan Yang secara logika ya di saat itu belum mampu dijangkau oleh manusia gitu ya Sistem tata pembangunannya Dan hal itu banyak buktinya Seperti misalnya piramida gitu Banyak yang mengatakan kalau itu hasil tangan manusia Tapi tidak ada bukti peninggalan bisa membuktikan kalau itu memang hasil kinerja manusia Nah dan dikatakan juga nih geng Sebenarnya bangunan itu banyak banget peninggalannya Nah disini dikatakan kalau Hancurnya bangunan-bangunan peninggalan dari Anunnaki ini Karena adanya fenomena banjir di zaman Nabi Nuh Dan fenomena mencairnya es Dan di saat itu hancurlah semua bangunan-bangunan peninggalan dari bangsa Anunnaki ini Dan di saat itulah bangsa Anunnaki ini meninggalkan bumi Beserta dengan spesies hasil perubahan genetika yang mereka buat Yaitu Homo Sapiens dan Homo Orectus Nah menurut ceritanya seperti itu Nah dengan seperti itu cerita dari film One Anunnaki ini Mengatakan kalau nenek moyang kita sebenarnya adalah bangsa alien Ya kan dimana mereka lah yang menciptakan kita Karena dari hasil genetika mereka dengan bangsa primata atau bangsa monyet tadi Jadilah manusia purba Nah makanya film ini menjadi kontroversi Dan akhirnya di rentang tahun 2010-2012 Itu semua tentang film One Anunnaki ini Dari website sampai media-media promonya Itu lenyap geng Dihapus seketika di blok besar-besaran Lalu seketika orang-orang yang sudah menunggu nih ya Sudah menunggu film ini tayang Akhirnya marah gitu ya terhadap John Grace ini Terhadap sutradaranya ini Karena dianggap wah lu bohong lu udah bikin promo tapi videonya tidak kunjung tayang Filmnya tidak kunjung tayang gitu Nah gak lama setelah itu geng Pada tahun 2013 Tepatnya pada bulan Agustus Tiba-tiba saja ada aktivitas promo film Di sebuah akun Youtube yang bernama Anunnaki The Movie Dan banyak yang menduga Kalau ini adalah ulahnya si sutradara ini ya Alias John Grace ini Disini dia mengupload sebuah trailer Yang dibuat disitu tuh kayak episode kedua Nah dan bahkan skrip dari film ini bisa ditemukan di Amazon.com Akhirnya filmnya tidak bisa tayang memang Namun sutradaranya ini gak tinggal diam Mungkin dia juga pengen Bagaimana caranya nih dari hasil karya gue udah capek-capek Tapi dilarang gue tetap dapat penghasilan Nah akhirnya skrip dan skenario Disebarluaskan oleh John Grace ini Dengan begitu dia juga tetap dapat penghasilan Dari skrip yang dia posting atau dia sebarkan di media sosial Sebenernya bukti-bukti tentang bangsa Sumeria ini Membeberkan kalau sejarah Anunnaki ini memang bener-bener ada Itu banyak banget geng Ukiran-ukirannya, peninggalan-peninggalannya gitu ya Banyak banget yang bisa membuktikan Kalau cerita ini bener-bener nyata Karena hari ini kita membahas tentang filmnya Kita fokus nih ya Kenapa filmnya justru dilarang Yang jadi pertanyaan gue Kenapa dilarang? Ada kabarnya katanya sih awalnya tuh Dananya gak cukup katanya gitu Tapi gak mungkin kan Sebuah film yang kontroversi kayak gini Banyak dibicarakan Banyak yang ditunggu Masa ia gak dapat seorang produser? Gak dapat eksekutif produser untuk mendanai? Terus katanya juga bakal bekerja sama dengan Universal Studio Nah apakah benar ketakutan dari orang-orang Yang melarang film ini tuh Hanya karena takut kita itu berubah pikiran gitu ya Terhadap sejarah? Bener karena itu Masa iya sih kita sebodoh itu menonton film? Bisa aja kan kita anggap kayak Ya cuma sekedar film ngapain dipercaya gitu kan Bisa aja kayak gitu Tapi kenapa sebegitu takutnya gitu? Siapa orang dibalik Atau siapa dalang dibalik pelarangan film ini? Kenapa dilarang? Kalau alasannya takut kita berubah pikiran Atau berubah pemahaman? Ya edukasiin aja Ya tuh? Atau jangan-jangan Pelarangan film ini justru karena ada rahasia Yang tidak boleh dibocorkan Yaitu tentang keterkaitan umat manusia dengan alien ini sebenarnya ada Karena gini geng Banyak banget bukti-bukti yang mengatakan Kalau memang alien ini ada Dan derajat dari alien itu dengan manusia Dikabarkan lebih tinggi derajat alien dan Apa ya? Mereka itu lebih pinter dari kita Dan banyak banget nih Embel-embel di negara-negara maju Yang membuat logo-logo Atau simbol-simbol alien Salah satu contohnya adalah Koin jadul atau koin kuno Dari negara Perancis Dulu ini mata uang Perancis Nah kalian bisa lihat ya Di koin mata uang Perancis ini Kalian lihat nih gambarnya Disini kalian bisa lihat Adanya UFO atau piring terbang Dan logo-logo Keterkaitan atau keterhubungan Antara dua planet Disini Nih koinnya kalian bisa lihat ya Koin ini berlaku dan beredar di tahun 1656 Nah terus kita lihat yang lain lagi nih geng Ini adalah koin kuno alien abad 16 Disini jelas-jelas banget Mereka mencetak sebuah Koin yang Bentuk aliennya jelas sekali nih geng Tuh kalian lihat ya Lihat langsung ya Nih jelas banget kan Tuh di belakangnya ada piring terbang Di depannya adalah Makhluk alien tersebut Gitu ya Nah ini mata uang yang lain lagi Tuh jelas banget ya mata uang ini Nah sekarang jadi pertanyaannya Apakah benar Koin ini diciptakan hanya Sekedar Hayalan Atau karangan dari Si pencipta Desain koin Karena kan dimana-mana ya Namanya mata uang gitu ya Gambarnya itu Pasti mengandung makna Dan mengandung sejarah Pasti semuanya tuh ada sejarahnya Ada asal-muasalnya Dari mana Gitu kan Nah kenapa sampai dicetak Kedalam mata uang Itu artinya Hal itu Something yang Diagung-agungkan Atau yang dimuliakan Contoh kayak mata uang kita ya Presiden kita Pahlawan kita Bahkan Amerika juga kan Presiden Presiden mereka Yang ada di mata uang mereka Nah terus juga geng Mata uang Amerika Juga menjadi Daya tarik tersendiri Kepada Para pencari Teori-teori konspirasi Dimana Jejak alien juga terlihat Di mata uang Amerika Nah kalian bisa lihat sendiri Nah itulah hasil Dari sketsa Orang-orang yang mencurigai Hal tersebut Nah terus juga banyak juga Bukti-bukti lain tentang Keterlibatan alien Terhadap Peradaban manusia Nah disini kalian bisa lihat Semua peninggalan-peninggalannya ya Nih ada sebuah Catatan zaman kuno Ya kan Terus juga kalian bisa lihat nih Lukisan abad ke-15 Ya kan Namanya itu Madonna Disini juga Pelukisnya itu melukis Sebuah piring terbang Dan di bawahnya itu Ada orang yang sedang melihat ke atas Para pelukis itu Tidak semerta-merta berhayal doang Pasti ada Something atau kejadian Di zaman itu Yang menyebabkan Para pelukis ini Mempunyai ide Untuk melukis hal tersebut Gitu geng Terus juga Keterkaitan para alien ini Dengan piramida Mesir Juga ada peninggalannya Nah makanya Hal ini menjadi Tanda tanya gitu Buat kita semua Kenapa Wan Anunnaki ini Dilarang banget Dan kenapa juga Berita tentang alien Yang footage-nya itu ya Atau video-videonya itu Banyak ditemukan di internet Gitu kan Itu sangat-sangat dirahasiakan Dan bahkan banyak juga Tempat-tempat yang dicurigai Seperti area 51 Gitu ya Dan juga banyak juga Terus juga ada fenomena Crop circle gitu ya Yang dipercaya Itu adalah Buatan alien Itu seperti Ditutup-tutupi Oleh sebagian pihak Nah itu yang jadi pertanyaannya Gitu geng ya Dan bahkan Film Wan Anunnaki sendiri Sejarah tentang Alien Yang menciptakan Peradaban manusia Dan hal ini Terdapat di Sejarah peradaban Sumeria Itu juga Seperti dicekal banget Gimana menurut kalian nih geng Apa hal yang membuat Orang-orang ini Sangat-sangat mencekal Sebuah pengatauan Tentang alien Yang diceritakan dengan detail Coba tinggalkan komentar di bawah Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya